Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan channel saya Gunaji Purnama Pada malam hari ini Saya akan membuat Pisang Kerik Saya akan membuat Namanya kambing-kambing Kita pakai Ini pisangnya Ini pisang Antara busuk atau yang bonyo Tapi ya ini Pisang manis Sebelum itu Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Dan tentunya bunyikan loncengnya Supaya Anda Mendapatkan update terbaru dari saya Channel Gunaji Purnama Ya ini cara-cara membuat Kambing-kambing ya guys Kambing-kambing Kambing-kambing itu bukan hewan ya guys Kambing ya Kalau orang bukitnya disini ya Kambing-kambing ya guys Mungkin daerah lain mungkin tidak tahu Jadi Cara membuka pisang seperti ini guys ya Biasakan begini Terus Tangan juga harus steril Steril ya Jadi cara potongnya dulu Potong tengah guys Potong tengah ya Potong pera Terus Potong lagi Potong lagi di sisinya Jadi empat ya guys Jadi empat ya guys Empat Sombong amat Jadi Setelah itu Kita potong empat Kita potong Perkecil aja ya guys Ini istilahnya dia Potong kambing-kambing aja guys Jadi ini Sorry ya guys Karena pisahnya lagi kita Sorpir-sorpir Yang mana bisa diboreng Jadi tadi kita potong Ujungnya Jadi Usahakan yang hitam ini Yang di ujung Potong aja guys Potong aja Ini guys Kalau misalnya kambing-kambing Istilahnya itu Bukan pisang bonyo ya Tapi ya Masa Setengah lah ya Mungkin di rumah Bisa anda juga lakukan Dengan cara yang sama Gunakan pisau yang Jangan terlalu tajam ya Karena bisa membahayakan tangan Begitulah ini Pisaunya tidak terlalu ya Tajam Mungkin Jadi pisahnya kita Sorpir lagi guys Karena Apa ya Begitulah Kelamaan Lockdown pisahnya guys Terlalu lama di rumah aja Jadi Anda bisa juga Lakukan di rumah Ya guys Yang terlalu Bonyo guys Jangan tak usah Pilih aja ya Kita ambil Yang terlalu Bonyo guys Ya Begitu Setelah itu Tinggal kita Campur Tepung Terus Digoreng Ya Tentunya pakai minyak ya Dan pakai air Oke guys Cukup sekian Tutorial Cara-cara Membuat pisah goreng Kami-kami Terima kasih Sudah menonton Channel saya Dan jangan lupa Kembali saya ingatkan Subscribe Like dan komen Dan tentunya Bonyikan loncengnya Supaya Anda mendapatkan Konten video Terbaru saya Bonyo Purnawa Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa